Intro Pose-posenya kerap jadi kontroversi Mulai dari pose seksi hingga tak mengundang empati Pilihannya menikah muda jadi istri putra konglomerat Terus jadi sorotan publik Inilah kisah Nia Ramadhani Hanya di Untold Story Kisah selebriti yang tak terungkam Artis Nia Ramadhani baru-baru ini menuai heboh netizen Pose-pose seksinya yang diunggah melalui akun Instagram Minggu 22 Maret 2020 lalu Berisi pose rebahan sembari memamerkan tawa lebar Dengan mengenakan pakaian glamor Sambil mengekspos bagian pahanya Mengundang reaksi netizen Apalagi tingkah narsisme di atas sofa mewah itu Dibubuhkan caption tentang mencintai diri sendiri If you love yourself, you glow from the inside Dinilai tak sensitif Di tengah situasi wabah virus corona Yang tengah mewabah di tengah masyarakat Aku jujur aku belum pernah lihat Mendingan mbak kasih tau dulu aku gak tau Jadi gak ada masalah Cuman kalau nyindir-nyindirnya aku belum tau Aku belum baca sama sekali gak tau nyindir apa Ya, sejak resmi jadi istri Ardi Bakri 1 April 2010 Menantu putra konglomerat Abu Rizal Bakri itu Nampaknya berusaha mengusir kejenuhan di tengah isolasi diri Di istana mewahnya Sebelumnya ia juga kerap menunjukkan sikap jengkelnya Karena harus berdiam diri di rumah Selama karantina musim corona Ia bahkan sempat mengunggah kegiatan makan mewahnya Berupa daging syabu-syabu Setelah jadi istri Ardi Bakri Nia memang benar-benar menjelma bak sosialita kelas atas Ia kerap menunjukkan sisi hidup mewahnya Bahkan rutin mengajak teman sosialitanya Yang tergabung dalam grup Girl Squad Untuk mengadakan pesta kecil di istana megahnya Bukan berarti kalau Girl Squad klubbing Dengar live music Terus harus disindir apanya yang salah gitu Kalau begitu secara orang yang mungkin mau ngomongin Misalkan emang kita Apalagi aku kan Aku yang paling sering dengerin live band Apalagi aku yang paling sering Apalagi aku seorang istri Seorang ibu Yang aku pentingin itu suami aku Suami gue aja makan apa-apa Kenapa gue udah teribetin orang lain Kita gosok tuh bukannya cuma yang kata orang foto-foto-foto terus gitu Tujuannya sih bukan untuk pamer Cuma tujuannya mudah-mudahan Teman-teman yang nonton ini juga bisa tergerak hatinya Bisa sama teman-teman anak-anak muda yang lain Kumpulannya bukan cuma ke mal aja Yuk bikin makin banyak kumpulan yang bikin sosial kayak gini kan makin bagus Di stana mewah itu Nia hidup bak putri cantik yang turun dari kayangan Kerap dilayani puluhan pelayan Semua serba tersedia Dan dilayani bak ratu sejagat Ia bahkan harus tinggal di sebuah kamar mewah Dengan kunci elektronik Yang menggunakan sandi rahasia Ia bahkan pernah mengunggah ketidakmampuannya Membuka kunci kamar Hingga tidak tahu caranya mengupas buah salak Tindakan itu sontak membuat heboh netizen Disuruh minta bukain salak Dia nanya gimana cara bukain Kamu serius gak tahu caranya Masa gak tahu cara buka salak? Sake pisau Enggak lah dikupas Mbak dia gak tahu cara buka salak mbak Buka Dihit Dihit Iya Dikupas, dikupas Dikupas tolong Nia memang hidup dikelilingi kemewahan Tanpa harus bercucur keringat Melakoni sejumlah aktivitas syuting Ia bahkan memutuskan untuk vakum Dari dunia industri hiburan Yang telah membesarkan namanya Padahal jauh sebelum menikah dengan Ardi Ia sempat mematok target Ingin menjadi model internasional Hingga merambah ke dunia tarik suara Tapi sayang, impiannya gagal Aku pengen jadi model Tapi gak model di Indonesia gitu Tapi mungkin awalnya harus ke model Indonesia dulu Baru ntar dikirim keluar gitu Aku sih suka nyanyi gitu Pengen sih bikin album Tapi ya, pokoknya pada saat aku bikin album Berarti itu aku udah siap dengan nyanyi Kalau sekarang, hari ini, saat ini Aku sih belum siap buat disebut sebagai penyanyi Karena aku ngerasa Kayaknya suara gue belum bisa Pantes buat dibilang sebagai penyanyi Pesinetron yang wajahnya pernah menghiasi layar kaca Sejak berperan sebagai bawang merah di tahun 2004 ini Kini benar-benar hidup jauh dari dunia nyata yang berpeluh asa Bercucur keringat dan derai air mata Ya, sebelum namanya meredup dari dunia hiburan Nia sempat membintangi sejumlah sinetron stripping Dan yang paling terkenal adalah peran antagonisnya sebagai bawang merah Bosan di dunia sinetron Di tahun 2007, Nia merambah ke layar lebar Melalui beberapa film horor Di antaranya adalah Suster Ngestot Hantu Jembatan Ancol dan Kesurupan Impiannya bermain film layar lebar pun tercapai Meski menjadi model luar negeri Belum sepenuhnya terwujud Persiapkan mental aja Buat supaya gak turun lah gitu Tetap stabil gitu Tetap mempertahankan Dalam hidup aku gak ada kata saingan gitu Karena setiap orang pasti masih belajar Walaupun senior-senior aku di atas Mereka masih belajar Itu semua kan regenerasi gitu Kalau misalnya saat aku cuma sampai situ doang Ya udah berarti emang udah di atari kayak gitu Artis kelahiran Jakarta 16 April 90 ini Memulai debut karirnya sejak usia 15 tahun Namun sebelum merambah ke dunia akting Sejak usia 5 tahun Nia sudah memulai karir sebagai penari cilik Lantas seperti apa kisah Nia Ramadhani Sebelum bermetamorfosa jadinya nyonya konglomerat Benarkah ia sempat mengalami fase limbung Karena mengalami broken home Bagaimana pula petualangan asmaranya Hingga berlabuh kepelukan Ardi Bakri Simak kisahnya hanya di Untold Story Kisah selebriti yang tak terungkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!